Kali ini saya kedatangan tamu yaitu laptop Acer Windows 7 Laptop ini ada keluhan yaitu tidak bisa masuk Windows teman-teman ya Nah untuk keluhannya itu ada keterangan harddisknya tidak terbaca teman-teman Saya akan contohkan seperti ini ya Jadi ketika laptop mati dan kita hidupkan Kita tunggu beberapa saat ya Nanti dia akan muncul tampilan seperti ini teman-teman Nah tampilan radius read error Nah dan ada keterangan fresh CTRL ALT delete untuk merestart Silahkan tekan CTRL ALT delete untuk merestart Setelah laptopnya merestart silahkan langsung tekan-tekan tombol F8 ya Dan nanti dia akan muncul tampilan advanced boot option seperti ini Silahkan teman-teman pilih save mode ya Bisa juga teman-teman pilih repair your computer Namun di tutorial ini kita akan pilih save mode Agar laptopnya masuk ke mode aman untuk kita perbaiki sistemnya teman-teman ya Disini kita tunggu saja sampai proses masuk ke mode aman Selama dia akan masuk ke tampilan save mode seperti ini Di tampilan ini disini teman-teman hanya bisa memperbaiki sistem Dan untuk tampilan Windows help and support kita close saja Dan silahkan buka start menu nya Lalu buka my computer Di bagian file explorer ini silahkan klik kanan computer dan pilih manage Lalu pilih device manager Disini akan tampil semua driver-driver yang bermasalah Contoh ciri-ciri driver yang bermasalah itu bertanda kuning atau bertanda seru Namun jika di bagian driver ini tidak ada tanda seru atau tidak ada tanda fanah Silahkan teman-teman uninstall driver pada driver kamera Driver sound, driver display adapter, ataupun driver hard disk ya Kayak gitu Tinggal di-uninstallin saja Contoh cara uninstallnya tinggal klik kanan lalu uninstall Dan ini boleh di-checklist boleh juga tidak Tinggal di-klik ok ya Kayak gitu teman-teman Kalau misalkan mau di-uninstall Dan untuk driver sound juga proses uninstallnya sama Tinggal di-klik kanan ya Lalu ok Kayak gitu teman-teman ya Cara uninstallnya Karena bisa juga masalah laptop tidak bisa masuk ke Windows ya Hard disk error pembacaan itu disebabkan karena kesalahan install driver Kayak gitu Namun untuk inti cara penyelesaian atau cara mengatasi masalah disk error Beritu kita menggunakan setting system configuration Silahkan buka pencarian ya Nah di pencarian ini silahkan ketik saja msconfig Ketika ketemu silahkan buka msconfig nya Dan kita fokus ke menu boot Di bagian add spend option ini Kita pilih number processor yang nomor 4 Selanjutnya di bagian startup ini kita non-aktifkan semuanya Lalu klik flee Dan di bagian menu service ya Kita klik atau checklist hide dulu Checklist dulu ya Di sini teman-teman bisa memilih juga program yang mau dinonaktifkan Atau teman-teman mau menonaktifkan semuanya Tinggal di-klik disable all ya Lalu klik flee Dan pilih ok Nah di sini tinggal di klik restart saja Maka laptop ataupun komputernya akan restart Dan kita tunggu hasilnya apakah masih error ya Ataukah sudah bisa masuk Windows Kita percepat saja proses restartingnya Nah di tampilan ini langsung enter saja Dan tak lama dia masuk Windows seperti ini ya Jadi masalahnya sudah teratasi mudah Tanpa menghapus data ataupun tanpa menghapus aplikasi Kayak gitu teman-teman ya Terima kasih telah menonton